Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu membangun Jakarta. Dalam kondisi sebelum COVID-19, hari ini sama. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk ikut menolong sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Tidak minta disukai, tapi kok rasanya Anies ngemis bantuan melulu? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam tentang gubernurnya, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil mana, tidak apa-apa. Tapi penting bantu Jakarta. Selamatin sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati. Anies mengunggah video Youtubenya yang berjudul Makna, Rasa, dan Asa, hashtag dari dekat. Yang mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika ada sejumlah pihak yang tidak menyukai dirinya, asalkan mereka ikut membantu membangun Jakarta. Anies berkata, Di masa pandemi ini, Anies meminta warga Jakarta saling bahu-membahu membantu sesama, tanpa melihat apakah orang tersebut menyukainya sebagai gubernur atau tidak. Dia berkata, Saya minta Anda untuk ikut menolong sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Dengan atau tanpa menyukai saya, karena itu bukan faktor yang penting. Dia melanjutkan, Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam tentang gubernurnya. That's okay. Sambil marah nggak apa-apa. Tapi yang penting bantuin Jakarta. Selamatin sama-sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat. Warga Jakarta bisa melewati pandemi. Jadi bagi kami semua maknai krisis sebagai perubahan yang dipercepat. Dan ada perjalanan yang sama bagi semua orang, tapi pengalamannya beda-beda. Kata dia. Dari dulu orang ini asik minta warga bantu melulu. Dulu suruh warga nyumbang perabotan untuk rusun lah. Wagup DKI minta warga bikin tangguh laut sementara lah. Banjir suruh download buku panduan siaga banjir. Polemik bansos suruh pemerintah pusat tangani. Penanganan COVID juga angkat tangan dan minta pemerintah pusat ambil alih. Ini pemimpin atau tukang ngemis bantuan. Warga sudah bantu lewat bayar pajak dan taat-taaturan. Pemprov DKI harusnya gunakan uang rakyat itu untuk hal yang seperlunya. Rakyat bayar pajak yang sekiranya digunakan untuk pembangunan. Rakyat malah diminta bantu pembangunan. Macam mana pula itu bos? Lagian mau bantu gimana juga gak tahu caranya. Program dulu yang bagus dihentikan lalu diganti dengan program hasil sendiri yang konyol dan gak beres. Normalisasi sungai diganti naturalisasi sungai. Mau ribuan saran pun gak akan didengar. Lawang dia merasa paling benar dan paling hebat kok. Roma DP 0 rupiah hanyalah alat kampanye dengan memanfaatkan masyarakat kecil. Aspal jalanan dirusak gara-gara ngotot bikin sumur resapan. Uang rakyat pun dihamburin untuk Formula E, dipakai untuk kelebihan bayar. Pemprov DKI aja yang gak sanggup mengelola dan menggunakan uang rakyat untuk keperluan pembangunan dan kehidupan warga DKI. Program penting lebih banyak diabaikan, program gak penting dipaksakan. Lagian kalau seluruh rakyat membantu bangun Jakarta, ngapain aja tuh kerja TGUPP yang jumlahnya bejibun. Tim yang jumlahnya 5-6 kali lipat, tim sepak bola, tapi kerjanya entah apa. Gubernur dulu bisa bekerja lebih banyak dengan anggota TGUPP yang lebih sedikit. Masa TGUPP yang sekarang gak bisa ngimbangin? Mungkin jumlahnya harus seribu orang baru nampak hasil kerjanya. Anies juga berharap pada 2022 nanti warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang bersyukur bisa tinggal di Jakarta. Bersyukur apanya? BPS merilis indeks kebahagiaan di mana DKI turun sejak Anies menjabat posisi 27 dari 34 provinsi lho. Artinya kebahagiaan warga menurun. Artinya Anies tidak becus mengurusi warga Jakarta. Dia enak-enak terima penghargaan warga jungkir balik mengelus dada. Ya iyalah fokusnya aja gak menyentuh rakyat kecil, Formula E. Pembangunan rumah buat rakyat kecil saja tidak dimaksimalkan. Stadion JIS pakai dana PEN yang harusnya bisa dialihkan untuk kepentingan warga. Dana hibat juga seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan warga. Mungkin yang lebih tepat adalah warga akan bersyukur besar-besaran pada Oktober 2002 nanti saat Anies sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Di sanalah mereka bakal bebas dari pemimpin yang hanya banyak bicara miskin tindakan. 5 tahun yang sia-sia dan penuh lika-liku akhirnya akan terlampaui. Napas yang terasa berat karena melihat kinerja yang amburado selama 5 tahun akhirnya bisa bernafas lega. Penantian panjang akan segera berakhir. Sabar, tinggal 9 bulan lagi. Bagaimana menurut Anda?